Halo kawan rebahan Tuhan adalah sebaik-baiknya pengatur kehidupan dan kehadiran kalian adalah pendukung terbaik yang akan sangat mimin syukuri mimin ucapin banyak terima kasih ya sama kalian yang tanpa pamrih sering ngasih saran dan bantu channel ini untuk terus berkembang Oke kali ini mimin mau menceritakan film yang berjudul wrong tern 7 bergenre horror Amerika yang disutradara oleh Mike Nelson dan dirilis pada tahun 2021 menceritakan tentang kola muda yang tersesat saat melakukan pendakian dan harus menghadapi suku pedalaman penghuni gunung tersebut Oke tanpa berlama-lama lagi seperti biasa dong kawan ambil cemilan dan bantalnya posisikan ayangnya langsung kita gas ke videonya ya cerita dibuka dengan lelaki tua yang bernama Abbas Scott yang dimana ia mencari keberadaan anaknya di sebuah kota kecil Virginia yang melakukan sebuah pendakian dengan lima orang sahabatnya namun sudah enam minggu berlalu anaknya itu tak ada kabar dan ia pun melaporkan kejadian itu kepada kepolisian yang berada di sana kemudian saat Abbas Scott ini singgah di sebuah cafe ia bertemu dengan lelaki tua lalu menanyakan keberadaan anaknya ini yang dimana lelaki tua ini mengatakan kalau ia pernah melihat anak dan kelima sahabatnya itu namun dengan perkataan yang agak ketus lelaki tua ini menyuruh Abbas Scott untuk berhenti mencarinya karena ia sudah bisa memastikan keberadaannya itu tak akan pernah ditemukan mendengar hal itu Abbas Scott pun langsung pergi meninggalkannya kini cerita berpindah enam minggu sebelum hilangnya kabar dari keenam pasangan muda-mudi ini yang dimana kita diperkenalkan dengan Jin Darius Adam Mila Louis dan Gary yang sedang melakukan perjalanan lalu tiba-tiba di sini Jim dengan ketangkasannya itu mengganti ban mobil mereka yang bocor dan tanpa mereka sadari keberadaannya itu telah dipantau oleh seseorang singkat cerita tibalah mereka di kota Virginia yang dimana mereka langsung singgah untuk menyewa sebuah penginapan milik dari Bunda Maya karena mengetahui mereka yang ingin mendaki gunung itu Bunda Maya pun mengingatkan mereka untuk tetap berada pada jalur yang ditentukan Zen pun dengan senang hati menerima saran dari Bunda Maya dan berjanji akan selalu hati-hati di sana kini mereka menikmati jajanan malam di sebuah cafe sambil meminum amar segar lalu keberadaan mereka ini disamperin oleh lelaki tua bernama Abahnet yang dimana ia menanyakan dari mana dan apa tujuan mereka datang ke kota ini lalu Darius mengatakan bahwa ia dan teman-temannya akan melakukan pendakian ke Gunung Apalasian kemudian Abahnet pun menawarkan bantuan sebagai pemandu mereka karena ia dan anggotanya sangat mengenali wilayah ini lalu Adam dengan suara berbisik kepada teman-temannya yang mengejek Abahnet itu pun mendengarnya dan sempat membuatnya marah yang dimana Abahnet mengatakan jagalah diri kalian mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu lalu Abahnet pun pergi meninggalkan mereka kemudian Jin dan teman-temannya yang tak ambil hati atas ucapan Abahnet tadi pun melanjutkan acara mereka disini mereka pun bergegas untuk kembali ke penginapan namun dikagetkan dengan seseorang yang berada di dekat mobil mereka Lalu Adam yang memang kurang akhlak ini pun mengusir orang itu dengan melemparkan botol amer miliknya Setibanya di penginapan Jin mengabari ayahnya melalui pesan suara yang dimana ia mengatakan bahwa besok pagi ia dan teman-temannya akan melakukan pendakian keesokan paginya sebelum melakukan pendakian Jin menyempatkan diri untuk lari pagi yang dimana ia melihat wanita dan anak gadisnya yang menjual cindramata khas dari kota ini kini mereka pun bersiap melakukan pendakian melalui jalur yang sudah ditentukan dari pengelola setempat di sini sepanjang perjalanan mereka melihat berbagai keindahan hutan yang tak pernah mereka temukan di kota tempat mereka tinggal yang dimana tempat ini membuat mereka kagum dengan kalamiannya seluas mata memandang dan juga udara segar yang dihasilkan oleh hutan ini di sini Darius mengajak jen dan teman-temannya itu untuk melihat bentang perang saudara yang sudah lama tak terjama oleh manusia namun jen mengatakan kepada mereka untuk tidak keluar dari jalur pendakian seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Maya lalu dari us pun membujuknya yang akhirnya mereka semua bersepakat untuk pergi ke tempat tersebut di sini dari uslah sebagai pemandu mereka yang dimana saat Mila lagi asyik berselfie Ria hampir saja terjatuh ke dalam jurang untung saja kawan Gary dan Adam cepat memegang tangan dan langsung menariknya kini dengan lebih hati-hati mereka pun melanjutkan perjalanannya namun sudah berjalan cukup lama mereka menyadari tak kunjung juga menemukan benteng tersebut lalu Darius pun memutuskan untuk kembali ke jalur tempat mereka datang tadi tapi tiba-tiba kini satu persatu dari mereka pun mulai tersadar yang dimana kita diperlihatkan dengan keadaan Gary yang sangat amat mengenaskan lalu sempat terjadi saling menyalahkan antara mereka yang dimana Louis belum bisa terima atas kejadian yang menimpa Gary namun Adam pun mencoba menenangkan Louis agar tak memperkeruh keadaan lalu di tengah kekacauan ini Jen melihat seseorang yang sedang memantau mereka dari kejauhan tapi dari us yang menganggap Zen sedang berhalusinasi ini langsung menenangkannya kini mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya yang dimana saat hari sudah gelap dan tak juga kunjung menemukan jalan keluar darius dan yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini esok pagi lalu mendirikan tenda untuk beristirahat di dalam hutan ini sambil mengobati luka-luka mereka keesokan paginya saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan Jenny yang tak melihat keberadaan Mila itu pun menanyakannya kepada Adam lalu Adam yang ingin mencari keberadaan Mila ini baru menyadari tempat mereka mendirikan tanda ini adalah tanah pemakaman yang juga diikuti dengan darius dan Jen menemukan sebuah pelakat yang memperingati hari penciptaan sekelompok pemukim di pegunungan yang disebut Fundamen lalu saat bersiap mencari keberadaan Mila mereka semua kehilangan handphone miliknya Adam yang menyadari ada sesuatu yang tak beres ini langsung mengajak yang lainnya untuk mencari keberadaan Mila Hai apa yang kamu lakukan di sini lalu Adam yang melihat gadis itu pun menanyakannya kepada Jen ketika baru saja Jen menjelaskan tentang Ruthi Adam yang ingin mencari tahu keberadaan Mila ini langsung mengejarnya namun saat dalam pengejarannya tiba-tiba saja Adam terjatuh yang dimana tanpa ia sadari kakinya sudah terikat dengan rantai saat mereka ingin melepaskan ikatan rantai itu Adam langsung tertarik masuk ke dalam lubang namun tak ada yang bisa menolongnya karena selain gelapnya lubang itu juga terdapat ular berbisa di dalam lubang tersebut saat Jen memutuskan untuk mencari bantuan Darius tetap ingin menolong Adam namun Jen yang tak ingin ada lagi yang terjadi kepada mereka langsung pergi dari tempat ini di sini Jen Darius dan Louis menemukan sebuah rumah rongsok yang didalamnya terdapat banyak tumpukan barang-barang lalu tiba-tiba mereka melihat dua orang dengan baju anah dan menggunakan kepala rusak membawa seseorang yang tidak lain adalah Adam yang dimana Darius pun langsung mengejar dan menghentikannya lalu diikuti dengan kedatangan Jen dan Louis membawa senjata tajam dan mengancam dua orang aneh tersebut dengan bahasa yang tidak mereka mengerti Darius pun meminta orang tersebut untuk melepaskan Adam lalu tiba-tiba Adam langsung menghantam kepala salah satu dari orang aneh itu yang dimana tanpa sadar ia sudah membunuh orang aneh itu lalu hilangnya salah satu orang aneh tadi diikuti dengan kemunculan Mila yang melihat Adam telah membunuh orang aneh tersebut disini kembali terjadi perdebatan antara mereka yang dimana Jen mengatakan Adam membunuh orang aneh ini tanpa alasan namun Adam pun tetap membela dirinya karena yang ia ketahui orang-orang aneh inilah yang sengaja menculik dan membunuh Mila tapi nyatanya Mila yang dianggapnya sudah tewas itu masih berdiri di depannya disini Darius langsung mengajak mereka untuk pergi dan meninggalkan mayat orang aneh itu begitu saja lalu saat mereka mencari jalan keluar dari tempat ini setelah selesai mengobati luka Darius mereka pun melanjutkan perjalanannya tapi lagi-lagi kawan saat mereka berjalan beriringan Jen yang tak melihat keberadaan Louis itu pun mencarinya dan diikuti dengan suara-suara aneh di sekitar mereka dan benar saja kawan satu persatu komplotan orang aneh itu mulai bermunculan yang membuat mereka langsung berlari menjauhi orang-orang aneh tersebut yang dimana Mila yang berlari berada di belakang Adam ini tiba-tiba masuk ke dalam lubang lalu saat Adam ingin menolongnya kita diperlihatkan Mila yang sudah tak berdaya terjebak dengan kayu-kayu tajam yang menancap di sekujur tubuhnya lalu Adam yang tak bisa menolong Mila itu pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri namun disini Adam yang terus berlari pun tak lolos dari jebakan-jebakan yang dibuat orang-orang aneh itu sementara di tempat lain Darius dan Jen yang masih berusaha lari dari kejaran orang-orang aneh itu bersembunyi di balik bebatuan tapi sayang sungguh sayang kawan mereka yang tak menguasai medan pun berhasil tertangkap oleh orang-orang aneh tersebut kini kita diperlihatkan dengan Jen yang berada di dalam sumur penjara dan kita kembali diperkenalkan dengan Edith wanita penjual kalung di kota waktu itu yang ternyata salah satu dari komplotan orang-orang aneh ini yang dimana mereka semua dikumpulkan namun disini Jen tak melihat keberadaan Mila lalu mereka semua dibawa ke sebuah pemukiman dari fundamen jadi kawan rebahan mimin kasih tau sikit ya komunitas fundamen ini apa yaitu suatu komunitas penghuni dari gunung Appalachian yang dimana komunitas ini mendirikan negara baru setelah runtuhnya pemerintahan Amerika akibat terjadinya perang saudara sehingga menjadikan diri mereka sebagai penghuni tetap gunung ini untuk mempertahankan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka oke kita lanjut ke laptop ya kawan kini mereka dibawa ke sebuah ruangan dari tempat ini yang dimana kita diperlihatkan dengan seseorang menggunakan baju adat khas dari komunitas ini disini kita diperkenalkan dengan Venabel ketua hakim sekaligus pemimpin di komunitas ini yang dimana Jen dan kawan-kawannya akan diadili atas perbuatannya selama berada di hutan ini lalu hanya Zen lah yang diizinkan untuk berbicara untuk memberikan kesaksian bagi siapapun yang berbicara tanpa diminta lidah mereka akan dipotong kini mereka mulai diadili dengan keterangan saksi pertama bernama hobi orang yang dicacimaki dan dilempar botol minuman oleh Adam di kota waktu itu dan saksi yang kedua adalah Morgan saudara dari Samuel yang kepalanya dipukul hingga tewas oleh Adam yang dimana Morgan mengatakan bahwa mereka menemukan Adam saat sedang berburu melihatnya masuk ke dalam lubang jebakan hewan yang sudah mereka buat dan karena melihat Adam yang pingsan mereka bermaksud untuk membawanya ke tempat dimana ia ditemukan namun karena kesalahpahaman orang-orang aneh ini justru dipukul hingga tewas oleh Adam jadi sebenarnya kawan komunitas fundamen ini baik-baik loh mereka tak akan membunuh dan melukai jika mereka juga tidak diganggu namun karena kecerobohan dan kurangnya pengetahuan dari mereka sendiri masuk ke tempat komunitas fundamen ini yang padahal sudah diingatkan oleh Bunda Maya untuk tidak keluar dari jalur pendakian sehingga terjadilah hal-hal yang tak mereka inginkan lalu disini Adam yang tak terima langsung menyandra Ruti dan mengancam kelompok mereka dan meminta ia dan teman-temannya untuk dibebaskan yang dimana Ruti gadis bosil ini menusuk paha Adam dan kembali menjadi tawanan mereka disini mereka semua dihukum karena memberikan kesaksian palsu tapi mereka lebih dulu diperlihatkan dengan hukuman dan kepergian Adam dengan sangat mengenaskan saat mereka akan dieksekusi Louis yang mencoba kabur pun tak bisa lolos dari tempat ini sehingga membuatnya lebih dulu dieksekusi oleh Vanabel lalu saat giliran Darius yang akan dieksekusi disini Jen mengatakan kalian Darius yang seorang arsitek sehingga bisa membantu mengembangkan peradaban mereka sementara Jen demi melindungi dirinya menawarkan diri untuk siapapun pria yang membutuhkan istri di komunitas ini Vanabel yang mendengar perkataan Jen itu pun langsung membebaskan mereka dengan syarat harus setia sebagai warga di komunitas mereka kini Darius dan Jen pun selamat dari hukuman yang akan diberikan lalu melihat mayat teman-temannya itu dibakar oleh komunitas ini lalu kedatangan Edith langsung mengajak Jen pergi ke suatu tempat yang dimana Jen dihadapkan dengan Vanabel yang sudah menunggunya untuk menage apa yang telah ia tawarkan dengan berbesar hati Jen pun siap melayani hasrat Vanabel untuk menemaninya adu mekanik kini cerita berpindah dengan Abah Scott yang dimana ia bertindak sendiri untuk mencari keberadaan anaknya itu lalu Bunda Maya yang mengetahui situasi di atas gunung itu pun menawarkan bantuan kepada Abah Scott di sini Bunda Maya mengenalkan keponakannya yang bernama Eddie dan anaknya Cooper kepada Abah Scott yang akan memandu untuk menyusuri gunung itu mencari keberadaan anaknya singkat cerita tibalah mereka di gunung kawasan komunitas Fundamen yang dimana Eddie memperingatkan Abah Scott untuk selalu berhati-hati karena banyaknya jebakan yang dipasang oleh komunitas ini lalu ketika Cooper memandu jalan ia masuk ke dalam lubang jebakan saat Eddie dan Abah Scott ingin menolongnya tanpa Eddie sadari jebakan lain sudah menunggunya lalu tiba-tiba di sini Abah Scott yang melihat mereka tewas pun melanjutkan perjuangannya seorang diri dengan perlengkapan seadanya dan kurangnya pengetahuan medan dari tempat ini setelah menyusuri jalan yang panjang Abah Scott melihat adanya sebuah pemukiman namun saat Abah Scott mengamati keadaan tiba-tiba saat Abah Scott mulai tersadar ia sudah berada di dalam pemukiman yang ia lihat tadi lalu ia juga melihat Darius dan langsung menanyakan keberadaan Jan yang diikuti dengan bermunculannya orang-orang di pemukiman ini lalu seseorang pun memanah Abah Scott tepat di lengannya dan tanpa ia duga orang yang memanahnya itu adalah anaknya sendiri dan menjadi bagian dari komunitas ini yang juga diikuti dengan kemunculan Vanabel dan langsung memberikan Abah Scott hukuman karena telah memasuki pemukiman ini tanpa izin dan eksekusi itu akan dilakukan saat Fajar tiba sementara di tempat lain kita diperlihatkan dengan Vanabel yang menanyakan kepada Jan orang yang mengaku ayahnya itu lalu Jan pun mengatakan bahwa ia sudah menjadi bagian dari komunitas ini sehingga ia sudah tak memperdulikan ayahnya lagi lalu mereka pun melanjutkan adu mekaniknya kini kita kembali ke Abah Scott yang berusaha keluar dari sumur penjara ini lalu tiba-tiba saja ia mendengar ada sesuatu yang mendekat dan ternyata kedatangan Jan lah yang ingin membawa Abah Scott pergi dari tempat ini yang dimana kita juga diperlihatkan dengan Jan yang ingin mengajak Darius pergi dari tempat ini namun Darius pun menolaknya karena ia merasa cocok berada di komunitas ini lalu membiarkan Jan dan ayahnya itu pergi dari tempat ini jadi selama ini Zen berpura-pura menjadi warga yang setia di komunitas ini agar bisa mempelajari situasi dan kondisi di tempat ini dan menunggu waktu yang tepat untuk pergi dari tempat ini lalu saat mereka menuju ke pintu keluar Abah Scott memberitahukan keberadaan Ruti kepada Jan yang sudah ada di belakangnya disini Ruti menunjukkan jalan lain untuk keluar dari tempat ini namun ketika Zen memujuk Ruti untuk ikut dengannya tiba-tiba datang satu orang penjaga yang melihat aksi mereka tanpa pikir panjang Jan pun menembak penjaga tersebut dan langsung melanjutkan pelarianya disini Jan melihat orang-orang yang mendapat hukuman dari Vanabel dan juga melihat keberadaan Louis yang dimana ia langsung menembaknya agar terlepas dari penderitaan ini dan diikuti dengan dua orang penjaga yang mengetahui aksi mereka namun harus terjebak dengan tingginya tebing di tempat ini sehingga sempat menghambat pelarian mereka lalu tiba-tiba kedatangan Adit yang memburu mereka pun tak bisa dihindari dan terjadilah adu mekanik antara mereka yang dimana pertarungan sengit ini membuat mereka terguling dari tebing sehingga langsung membuat Adit pingsan kini Abah Scott dan Jan pun terus berusaha mencari jalan keluar dari tempat ini yang dimana Jan kembali tertangkap dengan hobi yang berusaha membunuhnya tapi ternyata kawan Jan bisa mengatasinya dengan menikam hobi berulang kali di bagian perut hingga membuatnya tewas seketika sementara Abah Scott yang terus berusaha mencari keberadaan Jan ini dikagetkan dengan kedatangan Adit yang langsung menembaknya kini Abah Scott yang menemukan Jan pun langsung membawanya menuruni gunung ini namun perjuangan mereka kembali terhenti yang dimana saat Abah Scott ingin menembaknya pelurunya pun habis lalu dengan cepat Jan langsung memanah orang tersebut dan kembali melanjutkan pelariannya namun disini Abah Scott dan Jan pun merasa kebingungan jalan mana yang harus mereka lalui untung saja kawan kedatangan Abah Ned ini menyelamatkan mereka yang dimana Jan dan Abah Scott sempat berperasangka buruk dengan kemunculan Abah Ned karena apa yang telah ia lakukan kepada Abah Scott dan Jan beserta teman-temannya di kota waktu itu saat mereka ingin pergi dari sini tiba-tiba saja Jan dan anak buah Abah Ned ini terkena lemparan pisau yang dimana saat orang pundamen itu ingin membidik sasarannya Abah Scott pun berhasil melumpuhkannya lalu mereka dikagetkan dengan kemunculan penabel yang memanggil nama Jennifer yang dimana Abah Ned pun langsung melemparkan bom Molotovnya itu tepat di depannya lalu segera pergi dari tempat ini dan melanjutkan penyelamatannya Setelah beberapa bulan berlalu Jan kembali di kehidupan normalnya sebagai seorang arsitek yang membantu ayahnya menjadi kontraktor di bidang properti Setelah melakukan tugasnya kini Jan pun berpamitan pulang untuk beristirahat namun sesampainya di rumah ia terkenyut melihat keberadaan penabel dan Ruthie yang sudah duduk bersama dengan keluarganya lalu tanpa basa-basi Jan meminta kepada ibu dan saudaranya itu untuk meninggalkan mereka Di sini, penabel meminta Jan untuk kembali ke komunitas karena ia telah mengandung anak darinya tanpa pikir panjang Jan langsung menyetujunya namun dengan syarat penabel jangan pernah kembali mendatangi keluarganya lagi lalu penabel yang menyetujui permintaan Jan langsung membawanya pergi dari tempat ini yang di mana penjemputan Jan itu sudah ditunggu dengan beberapa orang fundamen lainnya Di sini, Mimin mau sedikit cerita ya kawan apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk selalu menjaga adab dan sopan santun dimanapun berada itu gak ada ruginya untuk diterapkan Mimin sebagai warga Indonesia bangga dengan nenek moyang kita yang selalu mengajarkan pentingnya bersopan santun dalam kehidupan bersosialisasi karena dengan menunjukkan sikap santun lah seseorang dapat dihargai dan disenangi keberadaannya dan insya Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat dan cerita pun selesai terima kasih ya kawan rebahan sudah menonton sampai selesai kasih tau Mimin dong film apalagi nih yang mau diceritakan tulis komentarnya di bawah ya sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya ya selamat menikmati